Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis. TV ini dengan problem atau kerusakan, tidak mau connect ke remote control, kita coba tekan power, TV ini tidak mau, tapi lampu standby dari TV-nya menyala biru, tapi tidak mau diperintah oleh remote. Kita lihat remote-nya, nanti kita akan cek dahulu apakah remote ini masih dalam keadaan baik atau tidak, yaitu dengan cara ke kamera handphone, saya akan siapkan dulu mode kameranya, kamera handphone-nya. Ya, ini dia, sudah saya siapkan mode kamera handphone, kita arahkan remote-nya ke kamera handphone, oke ya, ada cahaya ya, teman-teman dan mamang-mamang sekalian pastinya bisa melihat saat saya tekan-tekan ada cahaya di sensor remote-nya, kemungkinan remote ini memang benar-benar oke, tidak ada masalah. Kemungkinan yang bermasalah ialah TV-nya, oke, dalam keadaan lampu standby menyala, saya akan mencoba menghidupkan TV ini dari panel TV-nya, tanpa remote, apakah TV ini mau start atau mau bekerja istilahnya. Kita tekan, oke, kita tunggu, ya, TV hidup, ini mendadakan hanya tidak terkonek ke remote, kita coba lagi ya, masih tidak mau. Oke, baiklah, langsung saja TV ini kita bongkar. Oke, baiklah, kakinya sudah kita lepas terlebih dahulu, agar kita tidurkan TV ini, enak TV ini dengan tipe PLD-32T-7511S. TV ini masih tersegel teman-teman dan mamang-mamang sekalian, langsung saja kita lepas, tutup belakang atau casingnya, tapi sebelumnya saya mencari obeng saya tadi, lupa di mana naruhnya. Ya, ini dia, obengnya sudah ada, kita lepas. Terima kasih. Anak tua saya dulu, servis radio, TV, sambil bertani, maklum saya anak orang kampung, waktu itu saya sempat ngalamin TV yang kalau pintunya ditutup, TV-nya mati, TV-nya modelnya seperti lemari, modelnya ada kakinya. Itu saya sempat ngalamin, setelah itu TV-nya dijual lagi, ganti lagi, kita ngobrol saja lah sambil santai, bongkar casing belakang TV ini. Setelah itu, sempat ngalamin itu saya sempat tidak punya TV, dan akhirnya dapat lagi TV merek Intel, setelah itu masih hitam putih TV-nya, setelah itu tidak punya TV lagi. Padahal orang tua saya, servis TV, panggilan dari rumah ke rumah dulu, waktu zaman saya kecil, belum sekolah. Setelah itu, TV itu dari kesini-kesini menurut saya mulai canggih, dari zaman TV hitam putih, terus TV berwarna, setelah TV berwarna dikembangin lagi menjadi TV layar datar, layar slim. Setelah TV layar slim, menurut saya itu TV plasma, setelah TV plasma, kesininya LCD dikembangin lagi, LED, sekarang LED pun ada yang smart TV, ada yang model kurp, yang modelnya agak melengkung begitu. Sekarang menurut saya, elektronik kesininya makin maju, semua elektronik rumah tangga, makanya buat teman-teman yang belajar elektronik, menurut saya tidak bakal punah, selama dunia ini masih berputar pada porosnya. Karena elektronik itu memang benar-benar dari zaman ke zaman semakin berkembang ya, begitu. Oke, itulah pengalaman saya, saya sempat ngalamin waktu itu, sempat hidup susah juga, orang tua saya buruh tani sambil servis, malahan orang tua saya tidak sekolah elektronik, Tapi dia bisa memperbaiki semua barang-barang elektronik, bahkan motor pun dia bisa kelistrikannya. Sungguh anugerah luar biasa, makanya sayang, jika anaknya tidak ada yang mau bisa, hanya saya yang sedikit menguasai, saya pun masih belajar. Makanya untuk biaya belajar elektronik sekarang ini, biayanya memang cukup lumayan mahal, teman-teman. Oke, baiklah, casing belakang sudah kita lepas, itu dia casingnya. Sekarang kita siapkan multitester, kita langsung saja coba colokkan staker TV-nya, kita coba colokkan dulu ya. Lampu standby sudah menyala biru, kita dekatkan multitester-nya, mana tadi multitester saya, ya ini, kita ya, kita pilih skala di DCV, dengan settingan 0.0.0 DCV. Dan selanjutnya, kita tempelkan, nanti probe warna hitam di ground, yang pastinya, setelah kita tempelkan, probe warna merah, nanti untuk mencari tegangan, ya ini remote-nya. Oke, sekarang kita akan coba mengukurnya, nanti kita akan mengukurnya dengan, kita ukur kaki-kaki komponennya, satu per satu. Multitester-nya, ini remote-nya, multitester-nya kita dekatkan, biar teman-teman dan bambang-bambang sekalian bisa melihat. Kita ukur, mulai pengukuran, sambil kita tekan-tekan power-nya, apakah ada denyutan tegangan atau tidak, di kaki-kaki komponennya. Oke, ternyata tidak ada denyutan tegangan, saat ditekan remote, kemungkinan komponen-komponen kapasitornya, ada yang short. Untuk itu, saya akan mencoba melepas, C703 dan C702. Untuk itu, TV-nya, kita matikan, kepinggirkan multitester-nya. Untuk itu, TV-nya, kita cabut dulu, stackernya. Astaga, saya lupa mencabut, ini solderan yang saya cabut, ya ini dia, stacker TV-nya, sudah saya cabut. Tapi masih menyimpan tegangan sedikit, ya sudah mati. Kita dekatkan solderannya, kita akan melepas, dua komponen kapasitor kutu, C703 dan C702. Kita lepas, perlahan-lahan saja, pelan-pelan. Ya, sudah lepas satu, sekarang kita lepas lagi yang satunya. Ya, perlahan-lahan saja kita lepas. Ya, ini dia, ini dia, dipinset, sudah saya jepit. Kapasitor, dua kapasitor ini sudah saya lepas, C702 dan C703. Sudah saya lepas, kita taruh dulu di pinggir, kita coba. Kita coba colokan stackernya, kita coba hidupkan TV-nya. Oke, oke. Lampu standby sudah menyala biru, sekarang kita coba tekan power, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata lampu berkedip, oke. Deklik pun menyala, oke. Itu menandakan sensor bekerja dengan normal. Sekarang mau diperintah dengan remote, setelah tadi saya melepas dua komponen kapasitor. Oke, TV-nya kita lihat layarnya. Oke, TV hidup, setelah tadi diperintah menggunakan remote. Sekarang kita coba tes, tapi sebelumnya kita tidurkan saja TV-nya. Kita tidurkan saja TV-nya, biar teman-teman dan mamang-mamang sekalian bisa melihat. Oke, sekarang kita coba matikan, ya. TV-nya sekarang mati. Kita kembali lagi power-nya, oke. Sekarang TV-nya bekerja dengan normal. Oke. Sekarang kita coba akan, kita coba, saya akan menekan menu. Oke, menu pun keluar. Kita geser-geser. Oke, normal semua. Normal semua, teman-teman dan mamang-mamang sekalian. Ya, kita ganti channel. Normal, volume. Normal juga. Normal semua. Baiklah, TV ini normal, kemungkinan dua kapasitor tadi yang short. Setelah kita lepas, TV ini menjadi normal kembali. Untuk itu, teman-teman dan mamang-mamang sekalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang mendukung channel ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.